Anak-anak yang menjadi anak yang soleh, mencetak anak-anak yang solehah, menjadi anak yang alim-alimah, menjadi anak yang abid-abidah, ahli ibadah, amin, ya Rabbah Alam. Kita lihat sekarang pernah disampaikan oleh Bapak, Kepala Tantun dan Agama. Sudah peningkatan-peningkatan pada masa ini. Kelihakannya manusia sudah mulai sadar. Yang tadinya ke kiri, sekarang sudah mulai arahnya ke kanan. Sekarang sudah banyak orang-orang tua, ibu bapak, yang sudah mengarahkan putra-putrinya ke arah madrasah. Mungkin karena mereka ingat dan sadar, saya ini agama saya, agama Islam. Dan saya harus ini tahu bagaimana dan apa aduran dalam agama Islam dan apa kewajiban kita sebagai umat Islam. Mungkin mereka sudah sadar hadirisannya. Sehingga mereka banyak mengarahkan putra-putrinya untuk masuk ke madrasah. Memang itulah kewajiban kita, Bapak, Ibu, Saudara. Pertama kali, Pertama kali bagi putra-putra ini adalah, Mari kita tarangkan rasa cinta kasihnya kepada Allah. Dan tanamkan rasa cinta yang menanggungkan bersalah. Tanamkan tentang agama Islam dan Islam. Tanamkan agama Islam. Dan semua itu, Menanamkan itu jelas dan otomatis melalui pendidikan agama. Kalau pendidikan yang lain bisa, nanti belakangan bisa menyusul. Bahasa, bahasa Arab, bahasa Inggris. Bahasa Arab lah yang lebih utama, baru bahasa Inggris. Al-Quran lah yang lebih utama, baru bahasanya Koran. Jangan samakan Quran dengan Koran. Jangan samakan bahasa Arab dengan bahasa Inggris. Kalau bahasa Arab, adalah bahasa Al-Quran. Bahasa Arab, bahasanya Rasulullah. Bahasa Arab, bahasa dalam sholat. Bahasa Arab, bahasa kita nanti di alam akhir, pakai bahasa Arab. Pakai bahasa Arab, kita nanti dalam barzah. Pakai bahasa Arab, kita nanti dalam akhirat. Bahasa Arab, bahasa-bahasa tak masalah, merah doa aja. Bahasa Arab doa. Kemudian itu bahasa Arab, jawab buah, susah. Artinya, dalam sholat kita bisa berbahasa Arab. Artinya, kita sulit sempah pada Allah. Sekalipun sekarang kita tidak bisa berbahasa Arab. Tapi dengan iman dan takwa kita, kita akan pandai berbahasa Arab nanti dalam akhirat. Dengan sebab iman dan takwa kita pada Allah subhanahu wa ta'ala. Kepada Bapak Ibu Surah sekalian, saya menghimbau silat yang berlogosami. Tamak bija jari tiang berlogosami pemadras dan solehin. Untuk diniahnya, untuk imitidariahnya, silahkan mari kita berlomba-lomba menuju pendidikan agama. Mari kita berlomba-lomba menuju kepada kebaikan. Karena semua itu kembali di pak tiang berlogosami. Kebahagiaan kita nanti di alam dunia juga. Di alam akhir, akhirat. Amin ya Rabbul Alami. Di pondok santri tohiri hasil. Terus terang saja, sampai tiang kewalahan menerima santri iman ini. Sampai detik nikit, saat nikit. Sampai hari kemarin orang datang membawa anaknya. Padahal sudah ditutup. Sudah tidak ada waktu, sudah ditutup. Senuia sudah tidak menerima. Aliyah tidak menerima. Diniah sudah tidak menerima. Sudah lama tadi. Tapi tetap saja mereka datang hampir tiap hari. Yang dari Sumbawa, datang dari Doku, datang dari Irian, datang dari semua arah, semua penyuru berdatangan. Sampai hari kemarin, datang membawa anaknya untuk masuk di madrasah. Ini menandakan, sudah kesadaran manusia kembali kepada baik. Ternyata gempa-gemba kejadian gempa itu, bagi pihak pribadi, kejadian-kejadian gempa itu sebenarnya, itu dakwah sejera langsung, itu dakwah sejera hal. Tidak pakai ucapan, tidak pakai rospektor, tapi langsung menetapkan cara, berdakwah dengan goyangnya bumi, goyangnya tanah, goyangnya gunung, goyang segala-galah. Manusia akan ingat, saya mau kemana, sekarang sedang di mana, mau kemana, mau kemana, dari mana, saya sedang di mana, nanti mau kemana, mana selaku pada jajah, jauh selaku. Ingat, mungkin, itu juga penyebab, besar juga manfaatnya, itu termasuk, ya, itu adalah termasuk dakwah, dakwah bil-kara. Langsung Allah, pernah manusia, sudah tidak mendengar ucapan, tidak melihat sesuatu, karena manusia, punya mata, tidak melihat, mereka bergubing, tidak mendengar, mereka punya hati, tidak punya perhatian, maka langsung, azabnya Allah, gempa diterunkan. Kalau sudah datang gempa, gumi digoyang, gunung sudah digerakkan, masih begitu, berarti, itu sudah melewakan manusia, itu adalah senang. Itu pun masih saja, ada orang berpaksian kepada Allah. Dengan sumur pulih balik, dia dapat jauh balik, dengan pelayi sumur di sini takut, dia dapat lalu berkotong, sebagian ada juga, yang belum mendapatkan hidayah, dari Allah. Adina Islamian.